hai 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 bentar ah jadi selamat pagi pagi waktu berlin gue masih di berlin hari ini hari ketiga berarti ini sedang baru mandi dan berganti pakaian ini gue dapat konfirmasi bahwa pagi ini kita akan ke Leipzig bener bener spelling Leipzig untuk ketemu project manager kota musik Leipzig kemudian besok akan ke Hanover untuk ketemu pengurus program musik disana Lusa ke Hamburg untuk ketemu pengurus kota musik disana jadi padat banget memang kunjungan kunjungan ini semuanya berhubungan dengan program kota musik di kota-kota Jerman kebetulan ada kemarin waktu di di Glasgow ketemu sama pengurus kota musik disana dia sempat sampaikan bahwa ada banyak kota di Jerman yang mengajukan mengajukan untuk masuk ke UNESCO kreatif city network tahun ini berarti kayaknya kota-kota beberapa kota itu memang karena sedang gencar banget katanya di Jerman jadi good timing kita disini bisa ketemu dengan banyak orang kemarin pertama di dan hari-hari berikutnya bisa ketemu dengan orang-orang yang sangat spesifik untuk ya bertukar cara-cara bertukar how to challenge-nya apa kemudian bagaimana cara memacakan masalah dan lain sebagainya ini sangat spesifik di bidang kota musik jadi ini bikin gue happy banget karena this is what I do di Indonesia ini ini yang gue pekerjaan utama gue saat ini jadi ketemu dengan mereka saya ya ketemu ya ya jadi dapat banyak masuk kan jadi mudah-mudahan layanan gue juga akan semakin baik di di Indonesia gitu nah beberapa catatan di musik-musik kompensi kemarin adalah satu memang yang tidak berubah adalah orang-orang ini memang sangat terbuka untuk peluang baru jadi mereka melihat ada orang Indonesia dan apa yang eksotik whatever that means itu bikin mereka interest terus kalau kita bisa jelaskan apa misi kita apa visi kita dan apa yang terjadi di sana bagaimana peluang yang sambung-sambungkan apa connecting apa namanya fenomena fenomena yang ada apa yang terjadi di sana apa yang kita kita upaya-upaya ke masa depan itu selalu nemu ada aja gitu yang bisa dikerjain dan sangat cepat itu itu apa pace speed itu tetap kemarin gue dapat banget dan mulai terbiasa gitu jadi mudah-mudahan nanti pulang juga tidak terlalu ngoyo karena keadaannya sangat berbeda di sana jadi challenge-nya beda dan apa ya ya speed-nya beda karena kita hidupnya enak nggak kayak mereka hidupnya enak nggak kayak mereka itu nanti gue akan jelasin kenapa gue berpikir begitu tapi karena tegak terbukaan itu gitu jadi mereka apa nggak malu nggak bilang global gitu bilang internasional gitu itu emang ya skala mereka antar negara udah antar penua sudah menabrak batas-batas itu dan negara benua itu hanya jadi nama aja gitu dan administratif gitu tapi pekerjaan peluang apa masuk mereka yang open mereka ready untuk mungkin kata kuncinya ready untuk ketemu orang gitu itu yang pertama yang kedua ya mikirnya sudah jauh banget kemarin itu ada workshop jadi ada workshop satu jam topiknya adalah kota musik di tahun 2045 kita masih 2019 2017 sekarang em bangun kota musik juga baru mulai coba-coba mereka sudah mikir sampai situ gitu dan gue ada di forum itu kebetulan di forumnya ada ada beberapa orang hebat ada orang dari UNESCO kebetulan terus ada orang dari Charles Landry pioneer di di kota kreatif gitu di development kota kreatif nah itu gue duduk kesitu selama satu jam mendengarkan penjelasan debat dan gue menjelaskan sedikit apa yang terjadi di Indonesia terutama di Ambon itu apa ya connect cepet terus gue melihat cara pikir mereka memang menciptakan masa depannya gitu dan punya keseragaman kalau pikir bahwa kita harus move forward dan kita harus buat jalan menuju situ gitu jadi gak no surprise mereka mencari mereka mau kemana purpose nya kemudian bagaimana mencapai purpose itu mereka plan dari sekarang nah itu lumayan stressful melihat itu kenapa karena ya program-program kita di apalah di kota musik di para wisata musik itu kebanyakan hanya program-program populer gitu loh untuk dapet liputan media dan makanya selalu menggunakan selebriti gitu bukan bukan salah tapi bukan bukan hanya itu gitu loh jadi gue rasa ada dua hal ya karena memang satu pengertiannya dangkal kedua memang ya purpose nya itu gitu loh nah itu bikin stressful kenapa? karena ini misalnya ritim sekarang nanti diganti gitu ya ini orang kayak gue yang hidupnya disini dan mungkin banyak dari lu yang hidupnya di musik gitu itu kita ditinggalin sampah yang harus bukan sampah lah kita ditinggalin piring kotor yang harus kita cuci terus kita susun ulang kita biar di satu hal ini tidak bisa diterima tapi gue juga tidak punya faktor-faktor yang bisa menghandle ini gitu yang pasti memang kan memang tidak bisa sendiri gue frustrasi frustrasi banget gak apa ya semakin semakin melihat semakin belajar semakin terbuka semakin semakin stress semakin semakin stress jadi jadi tahu ya kan ada istilah ignorance is bliss jadi kalau misalnya bodoh itu ya ya udah aja gitu karena gak tahu gitu loh karena tahu terus gak bisa ada di depan mata tapi gak bisa apa-apa gitu itu bikin apa ya ya itulah nah ini mudah-mudahan mudah-mudahan kunjungan kali ini bukan hanya dapat tapi gue juga bisa apa yang namanya implementasikan di Indonesia implementasikan itu bukan hanya di sisi gue aja tapi juga harus ada feedback dari dari sekeliling gitu ya dari lingkungan tempat bekerja partner apa namanya apa namanya dan lain-lain pokoknya harus didukung ini karena tanpa itu percuma gue sudah buktikan dengan apa intinya kerjaan gitu untuk 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 kotak dan didukung gitu didukung itu gue bisa kerjain gitu loh itu itu udah 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 nah tapi itu harus konstan disitu jadi gak bisa cuman di level konsultan hanya hanya bikin konsep itu percuma karena kalau misalnya gak bisa di implementasikan gak ada orang yang mengimplementasikannya juga konsep hanya menjadi konsep gitu-gitu kan jadi ini anyway it's a rant tapi ini penting gue rasa untuk ada apa ya jembatan gitu yang menyambungkan ini agar apa konsep itu menjadi kenyataan gitu dan ketika sudah jadi kenyataan dalam konteks kota musik itu beneficial gitu ya apa menguntungkan untuk banyak pihak bukan hanya pemerintah atau bukan hanya masyarakat bukan hanya sektor pendidikan sektor musik sendiri bukan hanya itu tapi itu impactnya kemana-mana gitu high impact kota musik itu adalah pada dasarnya adalah sebuah ya itu ya levelnya impactnya itu minimal satu tempat gitu ya satu tempat atau kota atau apapun karena ya disitu harus ada ya jadi banyak PR banyak peluang tapi challenge-nya juga banyak jadi beberapa rencana yang gue pikir sih gue rasa gue akan tetap produce konten seperti ini gue tetap mendekati apa namanya stakeholders gitu dari mulai pemerintah terutama di level pemerintah kota hingga yang lain gitu stakeholder lain gitu pendidikan pelaku musisinya sendiri dan lain sebagain-lain sebagainya gitu itu akan tetap gue lakukan hanya mungkin pendekatannya harus baru lagi agar lebih cepat gitu nyambung dengan dengan mereka dengan apa yang ingin kita tuju dan keadaan kita sekarang itu itu perlu itu siklus itu banyak banget sih memang apa namanya PR-nya gitu anyway ya, so ntar lagi gue dijemput sarapan dulu terus pergi ke Leipzig dan tjurus tjurus